Intro Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam kebajikan Buat teman-teman semua yang berrekaman lain Salam sukses sehat selalu buat teman-teman semua Subscriber di Galabando Ju khususnya Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk Bando channel ini yang kedepannya Agar lebih bisa berkembang Oke, teman-teman di perjumpaan kita kali ini Kita akan memberikan salah satu rekomendasi ya Buat teman-teman semua tentunya Kalau kita sudah di dalam ruangan Dan kita tidak berada di alam Kali ini kita akan merekomendasikan ke teman-teman semua Real Badcasting Xeon Ini adalah real tipe BFS Terkenal cukup ringan Real untuk Satwater juga Banyak sih fitur-fitur menarik Yang ada di pada real ini Biar teman-teman tidak penasaran Kita akan ulas Nanti lebih detail Dan kita akan memberikan perbandingan ya Mungkin teman-teman yang mau membeli real-real ke depannya Mungkin ini bisa menjadi salah satu rekomendasi yang tepat buat teman-teman semua Baik, tanpa berlama-lama kita akan menuju videonya Kita akan review Kita akan memberikan apa-apa saja yang Teman-teman bisa dapatkan Fitur-fitur menarik yang bisa dapatkan dari real badcasting Xeon ini Ikuti terus keseruannya Air mancing Mantap nih Baik teman-teman Berikut adalah real badcasting Xeon Produk dari Iroli Oke, dari segi kemasan seperti ini Berwarna hitam Ada garis-garis miring seperti ini ya teman-teman Kayak motif-motif karbon Tapi ini di dosenya keren banget Mulai dari sisi luar Seperti ini, keren banget Oke Disini ada tulisan Xeon Badcasting Iroli Oke, seperti ini teman-teman Oke Disini Tertera air karbon body Silbearing Carbon drag Air carbon handle CNC cut spool Drag clicker ada Secure lock High clear retrieve Oke teman-teman Gear ratio 7.2 banding 1 Untuk line capacity seperti ini teman-teman 0,260 mm Muat sampai 210 0,285 Muat sampai 180 0,300 mm Muat sampai 140 meter Di maksimal dragnya 5 kg ya Terus disini Untuk PE 0,165 mm Muat sampai 70 meter 0,205 mm Muat sampai 60 meter 0,235 mm Muat sampai 50 meter Kurang lebihnya Seperti itu teman-teman Intermeso aja Kemarin kita dapatkan di harga 400an Jadi sebelumnya Di sebelum barang ini gohip Kemarin Di Berapa bulan yang lalu Ini masih di harga 300an Sekarang sudah mencapai NK 400an Setelah Dinyatakan real ini gohip Sekarang sudah muncul lagi Di pasaran Oke Kali ini kita akan Review Beberapa fitur-fitur menarik Jadi Kita Tidak sampai bongkar Jadi kita akan memberikan Beberapa Part-part yang penting Buat teman-teman semua Kita akan memberikan Beberapa penjelasan disini Oke Kita lihat Kita coba buka Disini Nih Untuk Apa namanya Kemasan aja Sudah sangat mewah Sekali Jadi dikasih Gabus Seperti ini Foam-foam ini Oke Seperti ini Jadi untuk menjaga Kemarin kita sudah pakai Kita mau cari fillnya Kita mau test fillnya Apakah real ini enak banget Atau gimana Jadi Di dalamnya seperti ini Mewah banget Untuk tampilan Kemasan Dan juga Dus Untuk pengiriman juga Ini enak Kalau kita bawa kemana-mana Ini ada Safety nya Jadi Ini real Bisa dikatakan Harganya murah Tapi Kualitasnya Nggak main-main ini Mulai dari segi Kemasan aja Kita sudah mendapatkan Fasilitas yang cukup Amat sangat mewah Ya teman-teman Baik teman-teman Kita akan Coba ulas Mulai dari Mana dulu ya Bahan dari real ini Full carbon Ya teman-teman Kita cek Disini kita lihat Di bagian handle Disini berbahan Carbon juga Untuk Kita lihat Handlenya Seperti ini teman-teman Motif carbon juga Tapi bahannya juga Carbon Seperti ini ya Teman-teman bisa lihat Untuk di bagian Knop Ada lubang-lubang Seperti ini Ini nyaman banget Bila mana teman-teman Kemarin saya rasa Untuk pas waktu Saya putar itu Pegangannya nyaman Karena pribadi Jadi saya suka Untuk pegangan handle Yang seperti ini Jadi saya merasa nyaman Dan juga Di jempol ini Enak banget Pas waktu muter Ini berbahan Carbon juga Teman-teman Disini ada Bautnya Bisa kita Modifikasi Kalau teman-teman Mau ingin Modifikasi Bisa dilepas Disini Oke Kurang lebihnya Seperti itu Disini Star dragnya Berbahan Carbon juga Ada clickernya Seperti ini Teman-teman Ya Oke Kurang lebihnya Seperti itu Kita lihat Di tension Knop Tensionnya Seperti ini Ada logo Iroli disini Berwarna hitam Gergi-gergi Seperti ini Enak Buat kaktuk kita Muter Ini ada yang keren Di tensionnya Aja Kita lihat Teman-teman Nah Ada drag clickernya Sangat istimewa Sekali Di Rail ini Nah Tensionnya Aja Sudah ada Dragnya Seperti ini Teman-teman Bisa lihat Oke Kita mau lihat Warna keseluruhan Dari rail ini Berwarna Hitam Terus ada Model Corak-corak Abu-abu Di dalamnya Jadi kalau ini Nah ini Kelihatan Nah ini Coraknya Abu-abu Seperti itu Teman-teman Teman-teman Bisa lihat Oke Disini ada logo Xeon Kita lihat Ini ringan banget Teman-teman Ada logo Irolis Disini Terus Disini Untuk Key ratio 8.3 Banding 1 Key ratio Terus ini untuk Buka Close dan open Opennya ke bawah Closenya nanti Ngunci ke atas Oke Kurang lebihnya Seperti itu Terus disini Teman-teman Bisa cek Saltwater Resistant Jadi ini Rail sudah Ngeklaim bahwa Dia saltwater Untuk Balbearingnya 8 plus 1 Setara Bisa dikatakan 9 balbearing Ya Kurang lebihnya Seperti itu Teman-teman Terus Selanjutnya Ini Spool Spoolnya Sudah Kita isi Kemarin Kita pakai PE 06 Yang ukuran kecil Bisa muat Sampai Hampir 80 Sekitar Segituan Untuk Spoolnya Ini Tipe Silo Dangkal Jadi Kita Bisanya Pakai PE Tidak Banyak Teman-teman Jadi Kita PE Ukuran kecil Baik Rail ini Enak Bila mana Kita Pergunakan Lur-lur Kecil Di Bawah 5 Gram Misalkan Kalau kita Bermain Di Lur 5 Gram Itu Juga Enak Malah Lebih Enak Apalagi Kalau kita Bermain Dengan Lur-lur 2 Gram 2 Setengah Masih Oke Ini Untuk Lemparan Karena Spoolnya Sendiri Teman-teman Silo Spool Dan Juga Berat Dari Spoolnya Itu Kurang Lebih Sekitar 10 Gram Kita Sudah Cek Tadi Kita Dapat Sumber Yang Cukup Sangat Percaya 10 Gram Tinggal Kita Nentuin Balance Ticklenya Kita Tinggal Nentuin PE Yang Kita Pakai PE Yang Kecil Itu Malah Lebih Enak Paling Standar Enak 06 Karena Takutnya Untuk Mendapat Perlawanan Ikan Ikan Besar Kalau Terlalu Kecil Juga Kalau Kita Main Agak Kasar Takutnya Malah Putus Malah Kita Kehilangan Ikan Target Kita Terus Misalkan Kalau Kita Bermain Dengan Balance Tickle Yang Tepat Lur-lur Kecil Saya Rasa Enak Banget Kemarin Saya Pakai Dilur 2,5 Sama 3 Gram Itu Enak Dan Di Ukuran 3,5 Gram Masih Bisa Long Cukup Menarik Untuk Rail Ini Baik Untuk Rail Ini Maksimal Drakenya 5 Kilo Seperti Yang Kita Baca Di Depan Untuk Berat Rail Keseluruhan Sampai 150 Gram Disini Seperti Ini Disini Ada Keramiknya Teman Teman Terus Kita Mau Cek Dengan Beban Sudah Ada PI Berfungsi Dengan Baik Ini Magnetnya Ini Maksimal Di Angka 5 Ini Teman Teman Bisa Cek Ini Ada Garis Penentunya Ini Kalau Di 5 Ini Maksimal Magnetnya Sudah 5 Kita Coba Di Angka 0 Dulu Jangan 0 Kita Di Angka 1 Dulu Kita Mau Cek Ya Ini Magnetnya Kita Di Angka 1 Apakah Disini Magnetnya Berfungsi Dengan Baik Kita Cek Dulu Kita Naikkan Di Angka Langsung Ketiga Oke Ini Di Tiga Sudah Mulai Agak Rimnya Sangat Jalan Ini Di Tiga Oke Kita Mainkan Di Angka Kelima Langsung Sebentar Jadi Pada Intinya Magnetnya Berjalan Dengan Baik Kemarin Kita Pakai Di Angka 4 Ini Cukup Enak Tadi Kalau Untuk Lur Kecil Saya Rubah Lagi Di Angka 3 Terus Tensinya Juga Disini Saya Rubah Jadi Tinggal Kita Mainkan Di Beberapa Titik Mulai Dari Magnet Ataupun Tensi Kita Mainkan Disini Kurang Lebih Seperti Itu Bila Mana Kita Mengganteng Ganti Lur Ya Kita Usahakan Senyaman Mungkin Pas Waktu Kita Pakai Kurang Lebih Seperti Itu Oke Teman Teman Disini Rail Ini Ada Sebentar Ya Rail Ini Ada Drag Clicker Kita Mau Coba Suara Drag Clicker Seperti Apa Baik Nih Teman Teman Denger Ya Drag Clicker Seperti Itu Ini Kalau Kita Wih Keren Seperti Pada Rail Rail Mahal Lain Sudah Ada Drag Clicker Kita Di Harga 400 Bahkan Kalau Kita Beli Di Bulan Bulan Lalu Kita Masih Dapatkan Harga 300 Itu Kita Sudah Dapat Beberapa Fitur Fitur Mewah Dan Menarik Yang Ada Pada Rail Ini Untuk Berat Rail Kesuruhan 150 Gram Untuk Berat Bull Sekitar 10 Gram Kurang Lebihnya Seperti itu Yang bisa saya Bagikan Teman Teman Mulai Ini Sangat Menarik Untuk Teman Teman Miliki Kurang Lebihnya Seperti itu Yang bisa Saya Bagikan Oke Oke Teman Teman Oke Baik Teman Teman Kurang Lebihnya Seperti itu Yang bisa Saya Bagikan Kepada Teman Teman Semua Semoga Video Ini Bermanfaat Semoga Video Ini Menjadi Salah Satu Rekomendasi Bagi Teman Teman Semua Ini Bisa Menjadi Perbandingan Bila Mana Teman Teman Ingin Memberi Rail BFS Yang Saya Rasa Lagi Ngetrend Di Kalangan Saat Ini Rail Untuk Bermain Seri Ultralight Atau XUL Ini Merupakan Salah Satu Rekomendasi Yang Tepat Teman Teman Semua Saya Dika Akan Pamit Diri Sampai Jumpa Di Trip Mancing Selanjutnya Ikuti Terus Keselewanya Ayur Mancing Mantap